Hola, kembali lagi di channel Bodega Tutorial. Tempatnya berbagai tutorial untuk mempermudah hidup kalian. Tutorial kali ini adalah cara mengganti filter udara sepeda motor Matic Mio M3. Cara ini bisa juga digunakan untuk Mio Z, Mio S, Soul GT 125, Vino 125, dan X-Rite 125. Karena mereka pakai mesin yang sama, filter udaranya juga sama. Caranya cukup mudah dan bisa dilakukan sendiri di rumah. Pertama-tama, buka dulu penutup box filter udara. Gunakan obeng plus atau obeng kembang untuk membuka 6 baut di penutup box filter udara ini. Nah, ini dia penampakan filter udara yang akan diganti. Jangan lupa bersihkan juga penutup filter udaranya. Ambil filter udara pengganti. Gue pakai filter udara original Yamaha, harganya sekitar Rp44.000. Kalian juga bisa pakai dari merk aftermarket seperti Daytona dan Federal. Bahkan untuk filter udara ada yang lebih murah, Rp15.000-Rp20.000-Rp50.000. Tapi kalau filter udara original Yamaha punya pelumas khusus di kertas filternya, jadi kertasnya itu lebih lembab, fungsinya untuk menyaring udara dengan lebih baik, sehingga udara yang masuk ke mesin jadi lebih bersih. Sedangkan yang murah-murah itu tidak ada pelumasnya, jadi kertas filternya kering. Sesuaikan aja dengan kemampuan dompet kalian ya. Tinggal kita pasangkan filter udara yang baru, lalu pasang penutup box filter udara seperti semula. Mudah kan? Itu dia tutorial mengganti filter udara dari sepeda motor medik Mio M3, dan berbagai sepeda motor yang sudah disebutkan di awal tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Terima kasih.